ramai boykot korma israel menko pmk cari korma produksi indonesia sendirilah kalau ada oke halo sobat waras apa kabar semuanya jumpa lagi ya dengan pavel 88 channel salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras bagaimana kabarnya semua saya berdoa supaya kalian semua yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan jika kalau pun ada yang sakit saya berdoa di dalam nama Yesus anda dijama disembuhkan oleh Tuhan ya puji Tuhan sobat waras pagi kali ini kita akan bahas sebuah informasi yang menarik ya terkait ramainya boykot korma israel ini berkoar-koar ya dari mui ya ya macam-macam lah ya kalau yang koar-koar itu dari arapsi saya oke sih ya karena kenapa ya karena memang mereka penghasil korma di sana nah kalau yang koar-koar Indonesia wah Indonesia kormanya dari mana coba inilah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Menko PMK stoplah kuar-koar ya mengenai boykot korma israel boykot korma israel ya pemerintah sudah berusaha untuk mendatangkan korma supaya bulan ramadhan ya bisa buka puasa dengan korma seperti sunnah nabi ya kan pemerintah sudah berusaha baik yuk kalau cuma harap korma dari Arab Saudi ya mereka juga disana kan konsumsi korma kalau cuma harap korma dari negara yang katanya non israel ya mereka juga apa namanya membutuhkan korma untuk masyarakatnya belum lagi ya negara-negara lain yang tidak punya korma kan mereka juga pengen makan korma ya jelas sih ya stok korma itu tidak akan cukup ya sehingga ada mungkin tawaran dari israel korma yang lezat dan bisa dijangkau dan jumlahnya sangat banyak ya karena kita tahu israel ini kan pertaniannya oke teknologinya oke ya semualah nggak ada yang tidak oke bagi israel apapun yang anda cari di israel itu ada kawan-kawan ya ya dan sehingga ya mungkin pemerintah ya berinisiatif untuk mengambil korma yang produksi israel supaya mengimbangi pasar juga sih menurut saya karena kalau harap korma dari Arab Saudi ya mungkin pasarnya akan semakin gila dan Arab akan meraut keuntungan yang lebih sadis lagi ya kan ya hajinya mereka sudah ambil untung umrahnya umrohnya mereka sudah ambil untung malah masa korma mereka untung lagi kira-kira begitu ya dan ini kawan-kawannya informasinya ini rame ya boikot korma israel menko pkm cari korma produk Indonesia sendirilah ya kan kalau ada tapi kalau di daerah saya di Sumba itu ada juga sih korma tapi tidak banyak ya ada beberapa pohon dulu waktu saya masih SMP ya kami sering juga makan korma langsung dari pohonnya masih segar-segar ya tapi kan stoknya juga kan sangat terbatas ya kawan-kawannya dan ini informasinya sobat waras kita lihat ya ini jakartakompas.com Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan masyarakat sebaiknya mengkonsumsi korma yang diproduksi di Indonesia hal ini ia sampaikan merespons seruan boikot terhadap korma-korma produksi Israel rame diserukan di media sosial beberapa waktu terakhir menjelang bulan ramadhan ya 1445 hijriya kalau cari korma yang bagus itu korma produksi Indonesia sendirilah kalau ada kalau ada kata Muhajir saat ditemui di kantor Menko PMK Jakarta Rabu 13 bulan 3 2024 mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ya ini enggan berkomentar lebih lanjut soal pro dan kontra di tengah masyarakat terkait seruan boikot tersebut ya itu kan bukan memenang saya masa semua harus saya komentari Ujar Mujahidir ya kawan-kawan ya Ujar Muhajir ya salah ucap tadi ya ya sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mengingatkan umat Islam di tanah air agar tidak membeli korma produk pertanian Israel buat keperluan ramadhan 1445 hijriya atau 2024 ya ini Mu'i juga ini kita lihat gimana ya nanti kalau kormanya tidak cukup ya kan nanti disalahin pemerintah pemerintah sediain korma ya dibilang jangan dibeli karena itu produk Israel ya gimana coba ya kawan-kawan ya ini serba salah juga pemerintah ini ya apa-apa pemerintah salah saja ya jadi apa yang dikatakan oleh Menko ini sebenarnya sekalian membantah atau membungkam mulut Mu'i ya kawan-kawan ya ketuami Mu'i bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menghimbau kepada para distributor atau penjual di Indonesia agar tidak menjual produk-produk yang mendukung atau ya terafiliasi dengan Israel termasuk korma kawan-kawan jangan di bulan ramadhan menjual produk-produk Israel korma itu halal enak saya juga pencinta korma halal zatnya tapi jadi haram kalau uang hasil penjualannya itu untuk membunuh warga Palestina kata Sudarnoto di Aula Buya Hamka kantor pusat Mu'i Jakarta Pusat ya dalam keterangan pers yang dikutip pada minggu 10 bulan 3 2024 ya jadi kawan-kawan katanya korma itu zatnya halal tapi ketika uangnya kita beli tapi uangnya dipakai untuk bunuh Palestina jadi haram ya inilah kawan-kawan artinya gini ini sering saya ulang-ulang ketika korma itu sudah datang ya kan dan sampai ke Indonesia artinya korma-korma itu kan sudah dibeli dari Israel korma-korma itu sudah laku terjual ya dari pihak pertama ya kan lalu dari Israel nanti diambil ya oleh para eksportir lah atau apa begitu ya pengepulah kata kasarnya artinya barang itu sudah putus dibeli dari Israel ketika didatangkan ke Indonesia ya lalu barang-barang itu tidak laku dijual atau diboykot tidak dibeli ya Israel tidak akan rugi karena apa Israel sudah menjualnya kepada para pengusaha-pengusaha korma atau mungkin kepada pemerintah Indonesia yang di bagian perdagangan atau apalah ya kawan-kawan jadi sudah laku terjual begitu lalu ketika anda boykot yang gak ada guna gak ada ngaruhnya bagi Israel gitu loh jadi solusinya apa ya makan aja beli aja loh supaya ekonomi Indonesia ini berputar bagus ya supaya warga jangan susah ya kan pengusaha juga tidak bangkrut loh dan masyarakat juga bisa cukup kormanya kan nanti ada lagi aksi safe korma ya kenapa ya korma kita langka di Indonesia ramadhan ini pemerintah tidak memperhatikan kita kehabisan korma safe korma aduh berbahaya lagi kan padahal sudah tersedia ya tinggal dinikmatin ya tapi masih songong dan sombong kira-kira begitu ya sudah gak punya pohon korma tidak bersyukur ya dengan negara-negara yang bisa menghasilkan korma untuk kebutuhan umat tapi malah diboykot gara-gara isu Palestina dan lain sebagainya padahal korma-korma yang dari Israel itu sudah laku terjual dan sudah sampai ke negara-negara yang apa ke seluruh dunia termasuk Indonesia Indonesia jadi kalau masyarakat Indonesia tidak membeli korma itu ya Israel enggak rugi gitu loh ya rugi siapa ya para pengusaha yang rugi ya masyarakat sendiri tidak akan kecukupan korma di bulan ramadhan akhirnya kan tidak melaksanakan sunnah nabi dong gimana coba oke itu aja deh ya semoga terjangan ini menambah bawasan kita sehingga kita jangan jadi orang yang sombong tapi enggak bisa buat apa-apa ya ya rame boikot korma Israel ya akhirnya disentil oleh Menko cari korma produksi Indonesia sendirilah kalau ada oke teman-teman itu aja nama-teman bagikan jangan lupa like komen dan bantu subscribe ya bagi kawan-kawan yang belum subscribe tentunya salam sejahtera God bless you and bye bye salam puji Tuhan plester sudah selesai ya di bagian dalam bagian depan bagian samping kiri kanan dan juga bagian belakang sudah selesai terima kasih sobat paras yang sudah support ya tinggal tiang-tiang yang akan kita plester nanti kita akan bicara harga lagi dengan tukang dan lantai ya plafon ya dan lain-lain masih banyak ya yang kita kerjakan terima kasih untuk dukungan kalian semua support terus papel untuk penjelasan rumah ibadah ini Tuhan berkati ya salam